Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama pilot senior Pak Jun Naidi. Pak Jun, ini kalau kita bicara soal apa namanya, kemungkinan-kemungkinan. Bahkan mungkin ini harapan kita bersama ya, bahwa masih banyak yang bisa diselamatkan. Dan sebetulnya kalau pesawat itu dia, apa namanya, menyentuh landasan, itu istilahnya apa? Touchdown gitu ya? Landing. Landing, ya, landing. Nah, itu kalau di air mestinya dia masih bisa mengambang. Artinya, mestinya ya? Bisa, kalau direncanakan bisa. Kalau direncanakan bisa, artinya dalam posisi tertentu dia masih bisa mengambang. Bisa, dan memang pintu-pintu itu dibuat memang di atas level rata-rata air yang ada. Ya, tapi kalau kita melihat memang ini sangat mungkin ini sebetulnya mendaratnya itu tidak pelan ya, karena ada serpihan-serpihan di sana. Nah, itu kelihatannya dia memang karena, apa namanya, nose down, itu benturannya mungkin cukup kencang sehingga... Mungkin cukup kencang, karena memang pesawat yang saya rasa sudah tidak terkendalikan lagi. Sudah tidak terkendalikan lagi. Oke, tapi gini Pak Jun, kalau itu benturannya kencang sampai serpihan-serpihannya berserakan adalah kita lihat di gambar-gambar itu. Apakah mungkin masih ada yang selamat dari benturan seperti itu? Kita belum bisa memastikan apa-apa, tapi kalau bagi kita kan berusaha, atau berharap, bukan berusaha, berharap, ya masih terdapat yang selamat ya. Kemungkinan itu masih akan sangat besar ya. Karena dengan terbukanya pintu emergensi itu kan sebetulnya tidak akan bisa terbuka dengan sendirinya kalau tidak dibuka orang. Itu harusnya dibuka? Dibuka. Artinya ada orang yang... Ada yang membuka. Ada yang membuka. Dibukanya pintu emergensi itu. Berarti kan dengan dibuka dengan manual otomatis kan berarti ada kehidupan di situ. Oke, dan kita harapkan itu nanti Pak. Semoga masih ada kehidupan yang lainnya. Semoga masih ada yang bisa ditemukan. Pak Jun, terima kasih banyak sudah bersama kami di Breaking News.